Sampura Asun Palawargi, ku maha kabar nak, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Kalota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Kali ini seperti biasa gue mau lanjutin film lain yang kemarin Bagi yang belum nonton part satunya bisa kalian cek di channel Kalota Project ya Oh iya, seperti biasa juga jangan lupa subscribe buat dukung terus channel ini Yaudah lah, daripada berlama-lama, yuk kita gaskun Setelah kemarin Miguel menawarkan diri buat ngelatih Eddie Kini Miguel benar-benar mengajari Eddie cara bertahan hidup Miguel mengajarkan bikin perangkap yang disimak baik-baik oleh Eddie tentunya Lalu teknik memancing dan juga caranya berburu dengan senjata Bahkan Miguel juga mengajari bagaimana memasak hasil daging buruan dan lain sebagainya The best lah pokoknya mah Setelah hari-hari berlalu, Eddie pun jalani dengan kemampuan yang ia miliki dari Miguel Sekarang kehidupan Eddie dan cara bertahan hidup Eddie jauh lebih baik berkat Miguel Bahkan sekarang Eddie tahu caranya bercocok tanam agar tak dihingga pihama Tak lama, Miguel pun datang untuk menjenguk Eddie dan bagaimana kabar Eddie Mereka pun ngobrol duduk santui depan kabin sambil bercerita Lagu tahun 80-an ternyata kesukaan mereka Ya habis kebetulan gitu suka sama lagu yang sama Dirasa cukup mengunjungi Eddie Miguel pun otoy balik sambil bersenandung kecil lagu Yang mereka sukai membuat Eddie tertawa kecil melihat tingkah Miguel Besoknya, mereka nyari buah beri kesukaan anak-anak mobil legend Mereka kini sudah dekat menjadi sahabat hingga Miguel pun berani cerita Tentang kesedihannya ditinggal istri dan anaknya kecelakaan Mengsedihkan? Berbeda dengan Eddie yang sampai saat ini masih wungkam Beberapa hari kemudian Miguel datang lagi Tapi kali ini dia bilang mau pamitan gak tau kemana Gak dijelasin, intinya dia nitipin anjing kesayangannya ke Eddie Karena Miguel tahu sekarang Eddie sudah mampu melakukan segalanya sendiri Eddie pun masuk ke kabin dan tiba-tiba ingat sama keluarga kecilnya Yap, suami dan anaknya Dia megang foto dimana dirinya dan keluarga kecil itu bahagia Kelihatan banget betapa sedihnya Eddie Setelah Miguel tak mengunjunginya lagi Eddie pun makin mahir di segala bidang berkat Miguel Akhirnya, Eddie bisa hidup tenang seperti yang ia inginkan dari dulu Sendirian tenang bersama alam tanpa orang lain Tapi Eddie kepikiran sama Miguel yang emang bener-bener gak pernah mengunjungi lagi sama sekali sejak hari itu Semua kenangan lengki di depan kabin pun teringat Eddie Lalu, besoknya Eddie pun bergegas mencari Miguel ke kota bersama anjing kesayangan Miguel Pas nyampe di kota, Eddie malah bingung kemana tujuan dia harus nyari Miguel Tapi dia punya ide, mengingat Alwa seorang perawat dia pun nyari-nyari rumah sakit terdekat Barangkali Alwa bekerja di sana Pas nyampe ke salah satu rumah sakit terdekat, Eddie pun menanyakan adakah perawat di situ yang bernama Alwa Sungguh beruntung karena memang Alwa bekerja di situ kebetulan Mereka pun bertemu Alwa nganterin Eddie ke rumahnya Miguel Sesampanya di sana, Eddie disambut oleh saudarinya Miguel Yap, ternyata selama ini Miguel sedang sakit makanya tak pernah mengunjungi Eddie lagi Terlihat Eddie sangat sedih melihat Miguel terkapal lemah Apalagi pas tahu kalau Miguel sakit kanker tenggorokan stadium akhir Eddie pun kesah kenapa Miguel tak memberi tahunya Tapi dengan suara terbata-bata, Miguel jawab Bukannya kamu sendiri yang bilang Jangan pernah ceritakan apapun tentang yang terjadi di kota Aku sudah meruti perkataanmu Eddie pun speechless Dia cuma bisa banyak-banyak berterima kasih sama Miguel Karena berkatnya dia bisa semangat hidup lagi Bisa tahu caranya bertahan hidup Menolongnya saat terkapal lemah dan mengajarinya banyak hal Lalu Miguel memberikan posennya yang terdapat lagu 80an kesukaan mereka Setelahnya, Eddie berniat pulang lagi ke hutan dan meninggalkan sahabat baiknya itu Di ambang pintu, akhirnya Eddie bercerita bahwa dia jadi seperti ini Karena kehilangan suami dan anaknya yang ditembak mati oleh berandalan pas lagi nonton konser Miguel yang mendengarnya pun ikut sedih Karena ternyata Eddie sama seperti dirinya Tragis Dengan berat hati, Eddie pun pergi sambil berucap kata terima kasih Dan akhirnya, Miguel pun meninggal Sekarang Eddie menyesali semuanya atas kekeras kepalaannya Dan segonya karena rasa sedih yang berlagut Sampai dia selalu mengembaikan orang-orang yang peduli padanya Seperti adiknya, Emma Akhirnya, Eddie pun menelpon Emma menggunakan ponsel pemberian Miguel Dan film pun selesai Gimana? Ending yang cukup mengsedih banget kan? Gue juga sedih sih Sampai dibikin mewek sama film ini Ah, udahlah Makasih udah nontonin Kalota Project sampai akhir See you on next video Kalian boleh request mau film apa lagi nih Yang bakal gue review Oke lah Gue pamit undur diri Salam sejahtera Dadah